Halo teman-teman, kali ini balik lagi sama aku Rahma Nah, untuk video kali ini itu ada sesi Cerdas Cermat Mahasiswa Part 2 Nah, buat kali ini seperti biasa, kayak video Cerdas Cermat yang sebelumnya Ada peserta dan nanti aku sebagai host bakalan bertanya Dan, ada lagi nih, yang lebih spesial lagi itu Ini, udah disediain Tumblr STTNF yang eksklusif banget buat setiap peserta yang jawabannya benar Buat hadiah Nah, buat hukumannya sendiri, kalau peserta yang salah jawab Ini juga udah disediain nih teman-teman Hukuman makanan super pedas sebagai peserta sanksi kali ya Tidak sangsi buat peserta yang salah jawabnya gitu Makanya, tonton terus Cerdas Cermat Part 2 Oke, hai guys kita balik lagi nih Nah, kalau sekarang aku udah sama peserta Cerdas Cermat Oke, sebelumnya perkenalan dulu dong dari yang sebelah kanan, namanya siapa? Oh iya, nama saya Muhammad Radiansha dari Teknik Informatika Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Salaudin dari Teknik Informatika Perkenalkan, nama saya Muhammad Kajara Madani dari Teknik Informatika Oke, sebelumnya makasih udah menyempatkan waktu disini Nah, sebelum mulai Cerdas Cermat, aku bakal bacain dulu aturan permainannya Ini judulnya, oke kita kasih judulnya, namanya Serba Serbi Startup Aturan yang pertama, peserta harus membuat bunyi bel masing-masing Terserah mau pake suara Nah, yang kedua, peserta harus menerima hukuman apabila salah dalam menjawab Nah, hukumannya ini, di depan kalian ada makanan yang super pedas yang udah kita sediain Nanti setiap kalian salah, kalian makan itu satu Nanti 10 kali salah, 10 kali makan, merasakan Nah, aturan yang ketiga, peserta wajib membunyikan bel sebelum menjawab pertanyaan Gitu, jadi kalian gak boleh langsung jawab dulu, terus baru ulang Gitu, oke Terus, peserta tidak boleh mengganti jawabannya apabila sudah dikunci Gitu, gak boleh perintah Terus, peserta boleh meminta host untuk membacakan ulang soal atau clue dari pertanyaan Oke, atau Dan yang terakhir, ini ada tablet juga Nah, ini tuh buat pemenang Nanti pemenang cerdasiremat kali ini Bapak dapat tumblr atau hadiah yang kita sediakan Siap Siap Udah dapet? Semuanya? Udah Belnya? Siap Coba tes dari Sonal Oke, oke Giyak Giyak Wait, what? Giyak 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 Nih, sebenernya buat informasi aja ini no tipu-tipu, pedesnya pedes banget Tadi aku baru makan 3 Tiga Pertanyaan nomor satu Dalam dunia startup, pasti kita gak bakal lepas dari yang namanya codingmu Bener? Giyak Nah, berikut ini bahasa pemrograman kecuali A. Ruby B. Laravel C. Swift Giyak K. Skui C. Swift Eee...Laravel Siapa menerat itu? Laravel Oke, jawabannya yang bener adalah B. Laravel Yang salah menjawab Skui. Silahkan, menerilah hukuman Langsung nih berapa? Satu Satu, dua, tiga, empat Oke, pertanyaan nomor dua siap? Siap Pertanyaannya adalah Indonesia memiliki jajaran startup penama Berikut ini merupakan nama startup asal Indonesia A. Trafaloka B. Lazada C. Grab Oke, oke Silahkan, Skuin B. Lazada B. Lazada A. Trafaloka Kunci? Yes Jawabannya yang bener adalah A. Trafaloka Untuk piasaan yang akan dibakar Sambil potes api kepedesannya Sambil aku jelasin Kalau Trafaloka itu adalah Perusahaan yang menyediakan layanan Misalnya tiket pesawat dan hotel Secara daring Dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia Didirikan pada tahun 2012 Oleh Ferry Unardi D. Deryanto Kusuma Dan Albert Zeng Trafaloka merupakan salah satu perusahaan Perintisan atau startup yang berstatus unicorn Asal Indonesia Yang mengembangkan layanannya untuk pemasanan tiket Kita Pertanyaan yang ketiga ini Bentuknya clue Tebak-tebakan Jadi kalian tebak clue yang aku sampaikan Oke Siap? Siap Siap Oke Perusahaan ini bergerak di bidang e-commerce online di Indonesia Sejak tahun 2010 Acara ulang tahun perusahaan yang ke-9 ini Pernah dihadiri oleh Presiden Joko Widodo Perusahaan ini memiliki maskot bernama Upak Jawabannya adalah Gak Bukalapak Oke Bukalapak Sukui Bukalapak Gimana Jawabannya adalah Bukalapak Oke 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 Pertanyaan keempat siap? Siap Siap Cluenya adalah Perusahaan ini bergerak di bidang e-commerce Busana Muslim Berdiri pada tahun 2011 Perusahaan ini mempromosikan dirinya Sebagai perantara antara para desainer Dengan calon pembeli di seluruh dunia Perusahaan ini memiliki seorang wanita sebagai pemimpinnya Perusahaan ini adalah Gak ada pilihan yang gitu Gak ada pilihan Cluenya Cluenya E-commerce busana Muslim Desainer Dengan calon pembeli Pemimpinnya wanita Nama perusahaannya Nama perusahaan ini adalah Rabani Oke Rabani Oke Kuih Rabani Ada lagi? Hijabers Kuih Rabani Rabani Jawabannya Jawabannya Hijab Salah Semua Bukan Dibas 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 Ini bukanya Pertanyaan nomor 5 Pada tahun berapa Gojek menyadang status Menjadi dekaform A Jumat tanggal 5 bulan 4 2019 B Sabtu tanggal 6 bulan 4 2019 Dan C Minggu tanggal 7 bulan 4 2019 Minggu tanggal 6 bulan 4 2019 Minggu C Minggu Sabtu tanggal 6 bulan 4 2019 Oke aku tidak mau jawab Yang C Minggu Minggu Siap 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 Kunci Oke siap Jawaban yang bener adalah Hari Jumat Hari Jumat Ini adalah hari Jumat Hari Jumat tanggal 5 bulan 4 berarti Januari Februari Maret April bulan April nilai valuasi Gojek ditaksir sudah mencapai 10 miliar USD jadi buat diketahui lagi nih kalau status DKcon sendiri diberikan pada startup yang memiliki nilai valuasi sebesar 10 USD miliar atau lebih jadi Gojek tuh udah sampai ke DKcon pada oke sekarang balik lagi ke pertanyaan selanjutnya bentuknya pilihan ganda ringgit siap 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 apa menggunakan sebuah produk dari aplikasi adalah A. UX copywriter B. UI designer C. UX designer Uji 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 UX UX Designer Yes Puji 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 Jawabannya adalah Mohon maaf jawabannya adalah UX Designer Silahkan Logi Skuy Silahkan bagi 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 UX Designer Itu Dia pekerjaan Yang memikirkan bagaimana user menggunakan sebuah produk Contohnya Mereka memikirkan bagaimana Agar orang nyaman Membeli paket wisata hanya dengan beberapa klik Gitu Teman-teman Oke pertanyaan nomor 7 Siap? Siap Siap Oke pertanyaan sekarang itu Bentuknya Kayak SI Jadi Aku bakal ngambil jawaban yang mendekati Jadi Jawablah Selogis mungkin Dan sebenar mungkin Oke Lanjut Pertanyaan nomor 7 Sekarang Perkembangan teknologi Semakin Berkembang Dan banyak Data-data Ya kan? Muncullah profesi ini Namanya data analis Pertanyaannya Apaan sih data analis? Ya Sekoy Ya Ayo Krik 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 Data analis adalah Seseorang yang Seseorang yang Bertugas untuk mengumpulkan data Atau Dan menganalisis Dari data yang dikumpulkan tersebut Agar Bisa dijadikan Sebuah Informasi yang nantinya akan ditampilkan lagi ke user begitu misalnya Oke Oke Kunci 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 Yang lain gimana? Sekoy 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 Data analis itu adalah Seseorang yang pekerjaannya Menganalisis data Yang Nanti data itu akan diberikan kepada Ryan atau Pengguna Kira-kira Oke Data analis itu Orang yang Mengumpulkan Kurang lebih sih Mengumpulkan data juga Untuk User Kunci semua Kunci ya Oke Nah Jawabannya mungkin ini Nanti kalian bisa Menghasabat sendiri Betul Jawabannya Jawabannya adalah Data analis Itu bertanggung jawab Dalam menerjemahkan Angka-angka menjadi laporan Yang Dapat dengan mudah Dimengerti oleh Manajemen gitu Setiap bisnis Menggunakan data Ya kan Baik secara Data penjualan Riset pasar Logistik Atau biaya transportasi Nah Pekerjaan seorang data analis Adalah Mendapatkan Dan Menggunakan data tersebut Untuk Membantu perusahaan Membuat Keputusan bisnis Yang lebih baik Jadi kira-kira Siapa yang Mobil mendekati Tadi sih aku liat Kayaknya Dia Oke 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 Apa kabar? Lidah Lidah Lanjut aja Berarti ya Lidah Pertanyaannya Ini pilihan-pilihan lagi Apa nama logo baru dari Gojek? A Sovel B Soul C Soul Soul C Soul C Soul C Soul 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 Apa nama logo baru dari Gojek? A Sovel B Soul C Soul Yang B B Soul Soul Oke Kunci semua Kunci Jawaban yang benar adalah C Soul Soul Silahkan gue Oke Sampai jelasin aja ya Berarti Ini Soul itu Nama logo baru dari Gojek Startup Pride Hiring Asa Indonesia ini Resmi Memperkenalkan logo barunya Nah Dalam sebuah posting blog Gojek menerangkan bahwa Logo Anyar atau logo baru tersebut Merupakan simbol dari berbagai solusi Yang disediakan oleh layanannya Nah Nama Soul sendiri diambil dari kata bahasa Inggris Soul Yang berarti memecahkan masalah Disana tersebut unik mudah diingat pengguna dan lebih fleksibel dibandingkan logo yang sebelumnya Pertanyaan Oke pertanyaan 9 siap? Siap Siap Sebelumnya aku bacain skor sementara Fajar itu skornya 3 Arizal skornya 3 Dan Dian skornya 4 Berarti tinggi masih Dian Yang lain bisa dikejar masih ada 2 pertanyaan lagi Oke Pertanyaan Nomor 9 Berikut merupakan Ngata kuliah dari jurusan IT Kecuali A Dasar-dasar komograman B Manajemen proyek C Basis data B C Manajemen proyek C Basis data B Manajemen proyek Kunci Panci I Jawaban yang bener adalah B Aduh 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 Sabar ya bang Sabar ya bang Sabar ya bang Pertanyaan terakhir Disimak poin baik Berapa jumlah unicorn yang ada di dunia mendekati dapat poin 1 benar dapat poin 2 Jadi ini tebak-tebakannya Ada berapa jumlah unicorn menurut kalian di dunia ini? Dari yang seberapa sampai berapa nih? Kira-kira Skala berarti Ya skala 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 50-100 100-100 100-100 100-100 Ya 90 Ya 90 Oke 90 90 Sekui 70-an Kalau nggak salah Kunci 90-an 90-an 70-an Jawaban yang benar Unicorn Di dunia ini itu jumlahnya sekitar ada 76 Aduh Aduh Silahkan sambil dimakan Oke Ada penjelasan Jadi unicorn 3 teratas itu ada Kopang Startup Ecommerce Korea Selatan yang bervaluasi sebesar 9 miliar US dollar Terus Snapdeal itu Ecommerce dari India Valuasinya 7 miliar Terus Tokopedia Ecommerce asal Indonesia Valuasinya 7 miliar US dollar Terima kasih teman-teman buat yang udah mengikuti cerdas cermat kali ini Dan seperti janji aku di awal Janji aku di awal Ada pengandungan hadiah Ini Apa namanya dia? Tumblr Eksklusif STTNM Nah Tapi Kali ini tuh ternyata kita punya 2 pemenang Tuh Sebelumnya aku bacain dulu skor-skor dari Perko Serta Fajar skornya 6 Arizo skornya 4 Dan Dian skornya 6 juga Itu Selamat 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 Fajar dan Dian untuk pengambil hadiahnya Nah buah aku tidak bisa menggunakan Oke terima kasih Untuk Arita Jangan kecewa little Lumayan nih Nah itu dia tadi keseruan kita hari ini bermain cerdas-cemat tentang serba-serbi startup seru banget, terus menonton banget juga sih jadi jangan lupa ditonton habis ditonton, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen dan kalau kalian mau terus nonton video yang seru-seru lagi di channel STTNF silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya saya Rahmatin Nurlayla pamit undur diri Assalamualaikum Wr Wb